Saat jumlah tulung puluh enam warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah nganti dino selosawingi dinyatake status seorang dalam pantauan Utawa ODP COVID-19. Salian ikui loro pasien seng isi dirawat neng ruang isolasi RSUD Kraton status se pasien dalam pengawasan Utawa PDP. Tulung puluh enam warga Kabupaten Pekalongan seng status seorang dalam pantauan Utawa ODP seng dipantau karu dinas kesehatan Kabupaten Pekalongan mergulai balik soko luar negeri Goyok Hongkong, Thailand, dan Malaysia. Salian ikui loro pasien warga Kabupaten Pemalang seng untuk perawatan neng ruang isolasi kondisi kesehatannya terus api. Senajan ngono, Bupati Pekalongan Asip Kolbihi nyatake neng daerah yang nanti saiki kondisinya aman soko COVID-19 so ngolas, mergul dirung ono warga seng tersaspek virus corona nengeng mung neng tahap pemantauan dan pengawasan. Pasien ini dua orang berasal dari Kabupaten Pemalang karena kita menjadi rujuan regional lini 1 untuk pasien yang diindikasikan terkena COVID-19. tetapi pasien yang dirawat di kita ini, di ruang isolasi kita ini, kondisinya sampai hari ini sudah membaik, kebetulan sudah agak tua ya, sudah gantung, 61 dan 73, dan baru belum suspek ya, dan baru pembergian dari Cakarun. Jadi kita doakan semoga tidak ada masalah, tidak sampai ke tahap suspek, tapi ini sebagai langkah antisipatif. Kemudian di Rumah Sakit Umum Kajen, itu ada satu dari 36 tadi, 36 orang dalam pantauan, yaitu yang nama nggak saya sebut ya, yang karena baru pulang dari Hongkong, yang kemarin ribut itu ya kan, Alhamdulillah kondisinya sehat, dan ternyata hari ini sudah pulang, ternyata mengapa kita rawat karena memang bukan kejahat lain, tapi karena pengakit lain.